Selamat pagi para teruna Senang bisa bertemu kembali dengan kalian Dalam materi pembelajaran hari ini tentang Elektronika dasar Jadi hari ini kita akan bahas tentang induktor Bapak waktu yang lalu kita sudah bahas tentang resistor, kapasitor Termasuk istilah-istilah ataupun glossarium Dan hari ini kita akan bahas tentang induktor Apa sih itu si induktor? Yaitu sebuah induktor ataupun reaktor adalah sebuah komponen elektronika pasif Yang kebanyakan berbentuk torus Yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya Jadi kemampuan induktor untuk menyimpan energi magnet ditentukan oleh induktansinya Dalam satuan Henry ya, ataupun satuan pergulungan tadi ya Nah biasanya disebut, biasanya sebuah induktor itu adalah sebuah kawat pengantar Yang dibuntuk menjadi kumparan, lilitan Yang membantu membuat medan magnet yang kuat di dalam kumparan Dikarenakan hukum induksi Faraday Jadi induktor adalah salah satu komponen elektronika dasar Yang digunakan dalam rangkaian yang arus dan tegangannya berubah-ubah Dikarenakan kemampuan induktor untuk memproses arus bolak-balik ya Jadi sebuah induktor ideal itu memiliki induktansi Tapi tanpa resistansi ataupun kapasitansi ya Dan tidak memuruskan daya Nah sebuah induktor pada kenyataannya merupakan suatu gabungan dari induktansi Beberapa resistansi karena resistivitas kawat dan beberapa kapasitansi Jadi pada suatu frekuensi Induktor dapat menjadi sirkuit resonansi karena kapasitas parasitnya ya Selain memuruskan daya pada resistansi kawat Induktor berinti magnet juga memuruskan daya di dalam inti Karena efek isterisisnya dan pada arus tinggi mungkin mengalami non-linearitas karena penjenuhan Nah sebuah induktor itu biasanya dikonstruikan sebagai sebuah lilitan dari bahan penghantar Biasanya kawat tembaga Yang digulung pada inti magnet berupa udara ataupun bahan ferromagnetik Jadi bahan inti yang mempunyai permabilitas magnet yang lebih tinggi dari udara Meningkatkan medan magnet dan menjaga tetap dekat pada induktor Sehingga meningkatkan induktansi induktor Jadi induktor frekuensi rendah dibuat dengan menggunakan baja laminasi untuk menekan arus edi Dengan akun edi-eren Dan ferit Ini batang ferit maksudnya ya Ferit lunak biasanya digunakan sebagai inti pada induktor frekuensi tinggi Yang dikenakan ferit tidak menyebabkan kerugian daya pada produksi tinggi Sehingga pada Sehingga ini dikarenakan Ferit mempunyai lengkung isterisis yang sempit dan Resistifitasnya yang tinggi Mencegah arus edi Jadi induktor itu dibuat dengan berbagai bentuknya Sebagian besar biasanya dikonstruksikan dengan menggulung kawat tembaga email di sekitar bahan Ini dengan kaki-kaki ya Kaki-kaki yang Yang bisa Yang apa namanya Maksud saya ini yang bahan dengan kaki kali kawat terlokis ya keluar ya Jadi beberapa jenis menutup penuh gulungan kawat di dalam material ini Dinamakan induktor terselubung Jadi di beberapa induktor ini mempunyai inti yang dapat ubah letangnya yang memungkinkan pengubahan induktansi Jadi induktor yang digunakan untuk menahan frekuensi sangat tinggi biasanya itu dibuat dengan Melilitkan tabung atau manik-manik ferit pada kabel Transmisi ini Ini ada salah satu contohnya ini Ini ada Kumparan Ya Ini sama seperti ini Ada yang di Seperti ini Yang dibungkus seperti ini ya Ini juga ada juga seperti ini ya Kelihatan kawat ya Induktor di dalam Sentimeter ya Lihat ya Kemudian kita lihat gambar Induktornya ini ada yang seperti ini ya Nah ini gambarnya induktor Jadi simbolnya seperti ini ya Jadi itu saja yang saya sampaikan tentang induktor Induktor Nanti kita akan masuk kepada Apa namanya Masuk kepada Transformator ya Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu lagi pada ketemu yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh